Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky Oke bagaimana kabar kalian kawan-kawan Semoga kalian senantiasa sehat selalu Oke masku di video kali ini Saya akan berbagi tips dan trik Bagaimana cara untuk atasi sensor TPS yang bermasalah Atau menganalisa sensor TPS ini bermasalah atau tidak Di video ini saya akan berbagi ya masku ya Dan saya akan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber Kiki Rizky Sebenarnya mas untuk sensor TPS yang rusak kayak gini Nah ini semuanya rusak dan trouble Apakah masih bisa diperbaiki mas Nah ini saya jawab di video ini sekalian ya masku ya Bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky Silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky Dan bunyikan notifikasi lonceng Agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru Seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat Oke masku yang pertama ya ini adalah semuanya ini adalah sensor TPS ya Perlu kalian ketahui sensor TPS ini berpengaruh banyak juga di mesin ya Terus berpengaruh banyak juga di performa mesin ya masku ya Nah apabila sensor TPS ini bermasalah ya Biasanya itu akan berput ya motornya akan berput Terus tarikan motornya akan berat juga Kalau di gas mentok dia hanya malah akan drop Enggak keluar tenaga itu adalah salah satu ciri dari sensor TPS yang bermasalah Nah untuk bagi kalian ya yang pengen tahu untuk harga sensor TPS ini Sebenarnya yang orsinil atau yang original itu satu set sama throttle body nya Kalau banyak-banyak yang di luar ya Banyak juga yang jual sensor TPS ini Itu sebenarnya bukan yang orsinil ya Kalau yang orsinil itu satu paket sama throttle body nya Kalau cuma sensor TPS nya ini bukan yang ori ya masku ya Ini ya bisa dibilang viruan ya masku ya Nah untuk mengenali ya sensor TPS yang bermasalah itu seperti apa mas Nah di video ini saya juga akan jelaskan Dan bagi kalian juga yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Reski Silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Reski dan bunyikan notifikasi lonceng Agar kalian gak ketinggalan info terupdate Terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Reski Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian Jika video ini sekiranya bermanfaat Nah cara untuk mengatasinya gimana mas Misal ya ini motor saya mas keluarnya ditarikan atasnya itu beler Bisa dari sensor TPS nya ini ya mas Bia Cara untuk nyetting nya gimana mas Pertama-tama biasanya saya cek untuk kondisi seal nya dulu ya Ini sebenarnya ada seal nya ya bisa kalian lihat ya Ini adalah seal TPS ya Ini adalah seal nya kecil banget ya Ini seal nya Nah biasanya kalau seal nya udah kempet ya Udah tipis Nah itu akan mempengaruhi juga di pada bagian ini Sensor TPS nya Sensor TPS nya akan agak goyang sedikit kena getaran Nah ini akan mengakibatkan faktor ya Faktor untuk ngebaca sensor nya Ini enggak bisa akurat juga Ini adalah salah satunya Terus yang kedua dari pelatuk yang ada di dalamnya sini Ini sebenarnya ada pelatuknya ya mas Bia Ini coba saya buka dulu Atau saya lepas dulu ya Ini ada pelatuknya ya disini Nah dia nya udah terlalu oblak ya Terlalu goyang Nah seperti ini Ini adalah goyangnya ya Nah ini salah satu penyebab juga Kalau di gas besar atau gas setengah Dia nya enggak bisa ngebaca bagus Nah ini adalah salah satu penyebabnya Cara untuk ngatasinya gimana mas Cara untuk ngatasinya sebenarnya mudah Ini kalau kalian lepas saja Pakai menggunakan obeng min seperti ini kecil ya Kalian lepas terus kalian coba renggangkan dulu Pernya ini Nah ini kan kondisinya agak mepet ya mas Guya Jadi masuknya di knock throttle bodinya Nah ini agak goyang Nah ini adalah salah satu penyebab juga Bia dianya enggak bisa ngebaca dengan akurat Atau enggak bisa tenang Nah untuk ngatasinya gimana mas Cukup kalian renggangin aja ya Pernya ini Kalian renggangin seperti ini Dianya sampai mentok Sampai hampir nempel ke bagian sampingnya ini Nah kalau udah renggang kayak gini Otomatis pas masuk di throttle bodinya Dianya akan rapat mas Guya Dianya rapat Dianya enggak akan goyang juga Pada bagian dalamnya sini Nah kalau udah enggak goyang Otomatis akselerasi Atau tarikan atau Cara sensor TPSnya ini Untuk ngebacanya bisa bagus Nah itu adalah salah satu faktor ya Untuk cara ngekalin Atau cara setting TPSnya juga ya Mas Guya Terus kalau udah renggangin Ini gimana mas Tinggal Bia tinggal pasang aja Nah ini ada dua garis nok ya Mas Guya Ini ada dua garis nok Terus disini enggak ada Nah dua garis nok ini Mancepnya disini mas Guya Nah disini ada dua garis nok juga ya Mas Guya Tinggal tancepin aja mas Guya Seperti ini Tancepinnya memang agak sulit Kalau kalian yang belum terbiasa Memang agak kesulitan Tapi kalau udah terbiasa ya Enak-enak aja sih mas Guya Untuk sensor TPS yang bermasalah Atau yang trouble parah Kira-kira masih bisa diperbaiki Atau enggak mas Guya Jawabannya tergantung juga Dari kondisi sensor TPSnya juga ya mas Guya Kalau sekiranya sensor TPSnya TPSnya masih bisa direnggangkan seperti ini Atau diakalin direnggangkan seperti ini Terus kalian pasang masih bisa normal Berarti sensor TPS kalian masih bisa dipakai Atau masih bisa digunakan ya Soalnya itu mungkin cuma waktunya setting Di sensor TPSnya ini aja Soalnya par yang ada di dalamnya sini Ini udah agak lemah Nah kemungkinan seperti itu juga Terus kemungkinan yang kedua adalah Silnya ini yang udah nempel atau lempet ya Silnya kalau udah lempet ini Kemungkinan agak getar dikit Karena getaran mesin Jadi dianya enggak bisa ngebaca dengan bagus Tapi ini sudah teratasi ya mas Guya sebenarnya Sudah teratasi dengan Ini udah direnggangin ya Jadi kenok yang masuk ke sensor TPS ini Dianya udah enggak goyang Jadi dianya udah aman lah intinya Kebanyakan sensor TPS yang rusak atau trouble di sensor TPS Saya perbaikinnya cuma saya renggangin aja Pada bagian dalamnya sini Itu udah normal kembali mas Guya Dan untuk settingnya sebenarnya Harus menggunakan scan ya Biar kita tahu ya Untuk voltasenya si sensor TPS ini Berapa-berapa sebenarnya harus Harus patent ya mas Guya Soalnya disitu ada voltase Standar pada posisi RPM 1700-1600 Itu voltasenya sebenarnya di 0, minimal ya 0,41 atau 0,47 Eh sorry Voltasenya di antara 0,47 Voltasenya di 0,47 sampai mentok di 0,51 atau 52 volt Kalau untuk di gas mentok ya tergantung ya Ada juga yang sampai 70 lebih ya Itu bisa juga ya Bahkan ada sampai yang 80 itu sensor racing ya mas Guya Nah kalau udah seperti ini tinggal kalian pasang saja Untuk cara masangnya juga sebenarnya ada triknya sendiri ya Cara untuk masangnya itu Pas posisi masang di throttle body Dianya akan ada locknya ya mas Guya Ada locknya terus dianya masuk Kalian harus tekan ke arah ke bawah ya mas Guya Jangan ke atas Kalau misal ditekan ke atas Dianya sensornya akan ngebacanya ngebuka ya Kita juga gak tau ya Namanya juga pas posisi masang Lurus atau enggaknya kan kita juga gak tau Jadi saran saya kalau pas posisi masang Itu akan ditekan ke bawah Biar dianya bisa ngenul ya mas Guya Atau bisa ngebacanya dengan voltase paling rendahnya dia Kalau diangkat ke atas Sama aja kita ngebuka throttle body ya mas Guya Nah itu adalah salah satu tips dari saya ya Untuk cara pemasangannya Terus kalau udah parah seperti ini mas Ini contohnya ya Ini masih bawaan motor TPS nya Terus dianya juga udah parah Udah diganjel di dalamnya sini Kalau dalemannya ini udah ganjelan Terus di throttle body nya juga udah ganjelan Mentoknya di voltasenya cuma ketemunya di 55 ya mas Guya Atau 5 volt Kalau di gas cool dianya cuma mentoknya di 5 volt Nah ini kalau udah mentok parah seperti ini ya Itu harus dilakukan penggantian sebenarnya mas Guya Tapi bagi kalian yang kayak belum siap untuk melakukan penggantian Ya mau gimana lagi ya Sebenarnya untuk sensor TPS ini Untuk ngebongkarnya atau didalemannya ini Sebenarnya ada semacam kayak elemen Kalau kalian pernah ngebongkar pompa bensinnya Nah jarum pelampung pompa bensin itu didalemnya kan kadang ada kayak sirip ya Sirip kecil-kecil banget Nah dianya itu nempel ke elemen ya mas Guya Kalau saya biasanya itu bilangnya elemen Nah dianya begitu nempel sini Atau dianya goyang seperti ini ya Itu dianya akan ngebaca Permasalahannya di sensor TPS yang rusak seperti ini ya Itu kebanyakan elemen atau serabutnya ya Serabut kalau biasanya saya bilang itu serabut Serabutnya itu udah patah Bahkan ada juga yang udah leleh Jadi dianya disini gak ngebaca Mungkin di next video aja kita akan bongkar ya Sensor TPSnya ini kita congkel aja ya didalemannya ini Soalnya ini gak bisa ya kalau gak digraji Atau digerinda sedikit ya Untuk tahu kondisi dalemannya ini seperti apa Harus dibongkar dulu sebenarnya Ini sebenarnya press-pressan juga mas Gua gak bisa dibongkar Bisa kalian lihat ya Ini press-pressan semua gak bisa dibongkar Kalau mau ngebongkar ya harus digraji dulu disini Dibuter jadi puter Terus untuk masangnya juga nanti kita dilem besi Kalau itu ngakalin TPS yang udah parah banget ya mas Gua Untuk yang kemarin nanya juga ya Untuk sensor TPS ini mas Kalau udah rusak parah Apakah masih bisa diperbagi Jawabannya itu tadi ya mas Gua Jawabannya itu tadi Jadi kalau misalnya kalian belum memiliki dana Untuk memperbaikin ya mau gimana lagi Harus disilat sini dibongkar Pakai geraji atau apa ya Tapi sebenarnya itu juga resiko Bagi kalian ya Resikonya apa nanti kalau nafas posisi memperbaikinnya Baikinnya gak bisa normal ya Malah kan timbul trouble-trouble Yang mungkin kalian gak akan tahu ya mas Gua Soalnya ini komponen listrik juga elektronik Harus bener-bener presisi Gak harus bener-bener presisi Dan harus bener-bener gak ada konsulating Misal ada konsulating sedikit Sensornya ini pasti gak akan bekerja dengan baik Jadi saran saya mending diganti aja ya Kalau kalian belum memiliki biaya untuk penggantian ya Belilah yang KW aja Atau yang biasa-biasa saja Sekiranya ramah di kantong juga Dan sekiranya masih bisa dipakai untuk sementara Kalau kalian minta yang orsinil ya Satu saat sama throttle bodynya tadi mas Gua Gak terasa juga ya Udah 12 menit di video ini Bagi kalian ya Yang suka dengan video ini Silahkan kalian share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa ya Dukung terus channelnya Kiki Rizky Dengan cara subscribe channelnya Kiki Rizky Dan dukung terus channelnya Kiki Rizky Dengan cara share juga Dan bila mana kalian memiliki trouble-trouble Di motor kalian seputaran DPS Atau seputaran injeksi Silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar saja Nanti akan saya bantu jawab sebisanya Oke mas Gua di part 2 aja ya Kita akan coba ulik-ulik juga ya Atau ngobrol-ngobrol santai juga Tentang bagaimana cara untuk Ngakalin TPSnya ini pada throttle bodynya Oke mas Gua ya Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di next video selanjutnya Jangan lupa like ah Terima kasih telah menonton!